Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya Seperti biasa, pada video kali ini Aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk judia kalian, ya judia Pisces Sun, Moon, dan Rising Untuk pre-day dari tanggal 19 Desember sampai dengan 25 Desember 2022 Reading kali ini akan Dipokuskan ke dalam segi asmara Untuk single dan couple, jadi tinggal Disusukan saja dengan kondisimu Masing-masing, ya? Oke, kalau gitu Langsung kita mulai untuk reading kali ini Oke, sebentar ya Oke Oke, Pisces Sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu 6 pedang Terus King of Cups The Emperor 6 tongkat Ace of Swords The Hermit 3 pedang Dan terakhir 3 cawan Oke, dan tema utamamu Minggu ini kartunya 10 pedang Oke Oke, by the way Di bawahnya ada kartu 8 coin nih Yang melambangkan bentuk Pengorbanan dan kerja keras Ya, jadi ceritanya Pisces Ada beberapa dari kalian Untuk minggu ini Mungkin lagi sangkup Untuk lebih kerja keras ya Kerja keras Untuk mengejar tujuan Dan target cintamu Masing-masing Ya, misalnya mungkin Ada yang lagi kerja keras Untuk mendekati seseorang Ya, kerja keras Untuk mempertahankan hubungan Kerja keras Untuk memperbaiki Sebuah hubungan cinta Dan lain-lain Jadi, intinya Minggu ini kan tuh Lagi siap Untuk lebih kerja keras Pisces Untuk mendapatkan Hasil yang terbaik Dalam hubungan Asmara Ya, apalagi Lihat di bawahnya Ada kartu Knight of Wands Jadi, ceritanya Minggu ini kan tuh Lagi punya semangat lebih Pisces Ya, lagi merasa Antusias Antusias untuk Mencintai seseorang Ya, lagi semangat lebih Untuk menjaga Ataupun mempertahankan Sebuah ikatan cinta Dengan kombinasi Kedua Kartu ini Ya, cukup bagus energinya Oke, di bawahnya Ada kartu Ace of Cups Dan 9 Tongkat Oke, jadi ceritanya Akhir-akhir nih Beberapa dari kalian Memang lagi sibuk Untuk berjuang Dan bertahan Dalam hubungan cinta nih 9 Tongkat Walaupun memang Hatimu tuh lagi capek Luar biasa ya Jadi, semuanya itu Tetap kalian coba Untuk pertahankan Mungkin ada yang lagi sibuk Mempertahankan hubungan Mengejar seseorang Ya, lagi sibuk Untuk PDKT Ya, memperjuangkan Hubungan yang kamu inginkan Dan lain-lain Dan semuanya itu Telah kamu saring Menggunakan intuisimu Dengan cukup bagus Dengan kartu Ace of Cups Jadi, ceritanya Akhir-akhir nih Kan tuh lagi mulai Mendengarkan isi hatimu Ketika ingin memperjuangkan Hubungan yang Kamu inginkan Ya, ini sudah terjadi Akhir-akhir nih Paisis Oke, jadi intinya Sekali lagi Dengan kartu 8 coin Aku lihat minggu ini Kan tuh lagi sangkup Untuk lebih kerja keras Paisis Kerja keras Untuk mengejar Target cinta Yang kamu inginkan Ya, dan lihat Tema utamamu Minggu ini Kartunya 10 pedang Yang melambangkan akhir Dari sebuah masalah Ya, jadi ceritanya Secara umum Sebagai yang sadar kalian Untuk minggu ini Memang lagi fokus Untuk menyelesaikan Sebuah permasalahan Dalam hubungan cinta Ya, ini berlaku Untuk single dan couple Seperti apa Misalnya mungkin lagi Ingin menyelesaikan Masalah dengan mantan Mungkin masalah dengan mantan Belum beres Akhir-akhir nih Yang perlu diselesaikan Ya, bagi yang lagi couple Juga sama Mungkin lagi menyelesaikan Masalah dengan pasanganmu Mungkin ada yang lagi Terlibat dalam sebuah Konflik Kesalahpahaman Akhir-akhir nih Jadi semuanya itu Akan kamu coba Selesaikan satu persatu Masalahnya Agar apa? Agar hatimu itu Lebih tenang Untuk melangkah Maju ke depan Apalagi tadi ada Kartu 8 koin kan Jadi kan itu lagi Kerja keras minggu ini Kerja keras itu apa? Untuk menyelesaikan Sebuah permasalahan Dalam minggu ini Ya, oke Sekarang kita lanjut Jadi reading kali ini Akan dibagi Menjadi 2 bagian Ya, awal minggu Dan di akhir minggu Oke, kita mulai dari Awal minggu ya Yang pertama Ada kartu 6 pedang King of Cups Ace of Swords Dan The Hermit Jadi mungkin ada yang Sedang berhubungan Dengan elemen air Pisces, Scorpio Dan Cancer Atau bisa juga Dengan bintang Virgo ya The Hermit Oke Jadi ceritanya Pisces Di awal minggu Beberapa dari kamu Memang lagi punya Ketenangan pikiran nih Dengan kombinasi Kedua kartu ini Cukup bagus energinya Jadi istilahnya gini Pikiran-pikiran negatif Mungkin lagi meredah Di awal minggu Jadi pikiran itu Kembali lebih tenang Ya, lebih tantram Untuk melangkah maju ke depan Untuk mengejar target cinta Yang kamu inginkan Jadi ada ketenangan pikiran Pisces Ya, untuk mengejar tujuan Yang kamu inginkan Di awal minggu Ya, dan ingat Tema utamamu Kali ini kartunya 10 pedang Jadi ceritanya Di awal minggu Ada sebuah masalah cinta Yang ingin kamu bereskan Yang ingin kamu selesaikan Agar apa? Agar semuanya bisa terkendali Ya, jadi kemudian itu Lagi mencoba Untuk menggunakan Ketenangan pikiran King of Cups Untuk menyelesaikan Permasalahan tersebut Di awal minggu nanti Ya Di bawahnya ada kartu Ace of Swords Dan The Hermit Jadi ceritanya Di awal minggu Beberapa dari kalian Memang lagi butuh waktu Untuk menyendiri Pisces Nah, The Hermit Mungkin ada suatu hal Yang ingin kamu pikirkan Lebih dalam lagi Mengenai hubungan tersebut Misalnya mungkin Lagi mencari tahu nih Kira-kira apa Penyebab masalah tersebut Kira-kira jalan keluarnya Seperti apa Jadi kan itu Lagi butuh waktu Untuk memahami seseorang Butuh waktu Untuk memahami situasi Yang sedang kamu hadapi Terutama dalam Segi percintaan Dan kebetulan Ada kartu Ace of Swords Jadi pikiranmu itu Lumayan terang Pisces di awal minggu Sanggup berpikir Dengan tenang Dan jernih Ya Untuk memikirkan Langkah berikutnya Di awal minggu nanti Ya Oke Sekarang kita lihat Energimu di akhir minggu Ada kartu The Emperor 6 Tongkat 3 Pedang Dan 3 Cawan Jadi mungkin ada yang sedang Berhubungan dengan Bintang Aries Ya Oke Kartu The Emperor Melambangkan sebuah kedali Jadi artinya Di akhir minggu nanti Beberapa dari kalian Mungkin lagi mencoba Untuk mengendalikan situasi Dalam hubungan cinta tersebut Agar semuanya terkendali Agar lebih membaik lagi Kedepannya Dan di sampingnya Ada kartu 6 Tongkat Yang melambangkan keberhasilan Jadi artinya Memang di akhir minggu Ada bentuk keberhasilan Yang akan kamu alami Pisces Terutama dalam hubungan cinta Misalnya mungkin tiba-tiba Berhasil Menyelesaikan masalah cinta tersebut 10 Pedang Ya berhasil Mengendalikan situasi Di antara kalian berdua Ke arah yang lebih stabil Ya Jadi cukup bagus energinya Akan tetapi lihat Di bawahnya ada kartu Tiga pedang nih Dan tiga cawan Jadi beberapa dari kalian Di akhir minggu Memang masih merasa frustasi Jadi ada sedikit Jengkel-jengkel gitu ya Perasaan jengkel Frustasi ketika Menghadapi pasanganmu Merasa frustasi Ketika ingin mendekati Orang yang kamu sukai Tiga cawan Khususnya bagi kamu Yang sedang single Jadi bagi kamu Yang lagi ingin mendekati Seseorang Yang lagi single ya Disarankan untuk Lebih sabar di akhir minggu Ya Soalnya kenapa Kalian itu lagi merasa Frustasi tadi Ya tiga pedang Merasa frustasi Ketika ingin mengejar Seseorang Frustasi ketika Ingin mendapatkan Hati orang tersebut Walaupun memang Ada sebuah situasi Yang mulai terkendali Pisces Di akhir minggu Ya Beberapa dari kalian Mungkin bisa menarik Perhatian dari seseorang Dengan kartu 6 tongkat Kartu ini juga Melambangkan perhatian Jadi ada bentuk perhatian Yang mungkin tiba-tiba Kamu dapatkan Dari seseorang Di akhir minggu Akan tetapi Entah kenapa Hatimu itu lagi merasa Jengkel disini Tiga pedang Ya Mungkin lagi jengkel Frustasi dengan Apa yang sedang terjadi Di antarakan berdua Di akhir minggu nanti Ya Dan ingat tema utamamu Kali ini Sepuluh pedang Jadi apapun itu Di akhir minggu Coba selesaikan Masalah cintamu Pisces Ya Pergunakan waktu Untuk memikirkan semuanya The Hermit Ya Perlu untuk mencari Jalan keluar Ketika ingin Menyelesaikan permasalahan Yang sudah berlarut-larut Dalam hubungan Asmara Ya Kenapa Kan itu lagi mencoba Mengendalikan tadi Di Emperor Jadi kan itu lagi sibuk Mengendalikan diri Mengendalikan hubungan tersebut Ke arah yang lebih baik Apalagi ada kartu 8 coin kan Jadi kan itu siap Untuk kerja keras minggu ini Ya Kerja keras Memberikan yang terbaik Untuk menyelesaikan Permasalahan Yang mungkin Sedang terjadi Di antara kalian berdua Jadi apapun itu Disarankan minggu ini Untuk lebih bersabar Pisces Dan selalu berpikir Yang positif Ya Oke teman-teman Sekitu dulu Untuk readingnya Semoga readingnya Bermanfaat Ya Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya